Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi sesuai dengan rikas kalian semua Hari ini aku bakalan kasih tau kalian Cara bikin wajah putih King celong awet muda Dan untuk bahan disini Harus kalian siapkan ini cuma 3 bahan aja Dan semua bahannya ini Bisa kalian dapetin di rumah kalian Cara pembuatan dan juga Cara pengaplikasiannya sendiri pun juga Sangat mudah dan sekaligus Video yang ke hari ini, aku bakal praktekin Ikut wajah aku secara langsung Biarkan lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pasti kalian udah penasaran banget kan Apa sejati bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan Dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kan hair salon ini udah sampai habis Sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh iya guys sebelum aku kasih tau kalian Untuk bahan-bahan dan juga cara pembuatannya Aku bakal kasih tau kalian Untuk beberapa manfaat dari masker ini Jadi masker ini selain bisa bikin wajah kalian menjadi putih Kinclong dan juga awet muda Masker ini juga masih memiliki manfaat yang lain Yaitu bisa digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati Sehingga setelah kalian menggunakan masker ini Wajah kalian tuh akan berasa lebih halus Lebih lembut dan juga kelihatan lebih sehat Selain itu juga masker ini bisa digunakan Untuk mengatasi segala masalah kulit wajah kalian Contohnya saja seperti timbulnya beruntusan Jerawat, iritasi, maupun kemerahan Apalagi jika kalian rutin dan juga telatih dalam menggunakannya Masker ini bisa menghilangkan flag-flag hitam Bekas-bekas jerawat, menghilangkan keriput serta kerutan Nah jadi manfaatnya tuh banyak banget kan Jadi kan gak bakal rugi untuk cobain masker aku ini Nah seperti yang sudah aku bilang tadi Untuk bahan disini yang harus kalian siapkan Ini cuma 3 bahan aja Oke kita mulai Jadi untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah mentimun Nah untuk mentimun ini kalian cukup ambil 1 per 4 buah saja Dan harus kalian haluskan Bisa dengan cara diparut atau bisa juga dengan cara diblender Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Nah untuk buah mentimun ini Bagus banget digunakan untuk menyegarkan udut wajah Dan juga mencerahkan kulit Dan lanjut untuk bahannya kedua yang harus kalian siapkan adalah gula Nah untuk gulanya sendiri kan bisa menggunakan merk apa aja yang ada di rumah kalian Dan untuk bahan yang ketiga ini ada madu Nah untuk madunya sendiri kan juga bisa menggunakan merk apa aja Yang terpenting madunya ini harus original tanpa ada perasanya Untuk kali ini aku bakal menggunakan madu rasa murni Nah jadi itu dia adalah ketiga bahannya Ada mentimun, madu dan juga gula Sedangkan untuk alatnya yang harus kalian persiapkan adalah wadu dan juga sendok Yang ini bakal kita gunakan untuk meracik maskernya Untuk selanjutnya langsung aja aku bakal kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang dan juga simpel banget Jadi untuk yang pertama kita siapkan terlebih dahulu Untuk buah mentimun yang sudah kita haluskan Nah ini aku udah siapkan Nah jika sudah kemudian tinggal kita tambahkan untuk 1 sendok teh gula Nah kalau lebih sekitar segini Nah jika sudah langsung aja kita lanjutkan untuk menambahkan madunya Kalau madunya ini secukupnya saja Yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair Nah untuk madu ini bagus banget digunakan untuk melebabkan dan juga menutrisi kulit wajah kalian yang kering Jika sudah cukup langsung aja kita aduk-aduk Hingga semua bahannya ini tercampur rata Nah jika semua bahannya ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakal jadi seperti ini Nah jika sudah seperti ini Kemudian langsung aja kalian aplikasikan merata di seluruh kulit wajah kalian Bener-bener gampang banget kan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dengan menggunakan gel cleanser ataupun micellar water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Setelah bener-bener bersih kemudian kalian pakai masker ini Dan baru-baru sekarang ini wajah aku itu udah bersih dan aku pun juga udah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Nah saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah Itu gak ada sensasi dinginnya gitu Bener-bener enak banget Nah jadi ini dia Aku udah selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku Nah jika sudah seperti ini Kemudian langsung aja kalian diemin kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu hingga masker itu kering Dan langsung aja aku bakalan skip video Ini pun gak kelamaan ya guys Stay tune Nah jadi ini dia masker aku itu udah kering dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas Dan langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya setelah aku menggunakan masker campuran antara mentimun, gula dan juga madunya Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Nah jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini yang paling aku rasakan Sekarang ini wajah aku itu kelihatan lebih segar, kelihatan lebih sehat Dan langsung kelihatan satu tingkat lebih cerah daripada sebelumnya Dan bisa ngelihat sekarang ini wajah aku itu tampak lebih glowing dan juga bercahaya Dan yang paling aku suka lagi untuk tekstur kulit wajah aku sekarang ini juga dipegang Itu berasa sangat halus, lembut, lembab dan juga sangat kenyal Pokoknya masker itu benar-benar enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Jadi kalian wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah Apalagi saat kebilasnya sendiri kalian bisa sekali men-scrap kulit wajah Sehingga sel-sel kulit mati, daki dan juga kotoran pada kulit wajah lain itu bisa terangkat Dan untuk kalian yang menginginkan wajahnya itu putih, cerah, incolong dan juga awet muda Kalian bisa menggunakan masker ini secara rutin Dalam satu minggu kalian bisa menggunakan masker ini 2-3 kali aja Dan masker ini cocok digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian memiliki jenis kulit yang berjerawat dan juga sensitif seperti aku Cocok juga digunakan untuk segala usia Termasuk untuk kalian masih anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua Oke jadi itu aja video dari aku Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa like untuk mereka sudah Selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video aku selanjutnya Tunggu selanjutnya, bye-bye Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax